Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Mr. Jonathan yang merupakan bule gabut sampai nyasar ke Indonesia. Kali ini Mr. Jonathan kembali menceritakan film yang bertema dijilat, diputar, dan dicelupin. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Sadistang Babay. Film dimulai dengan sebuah adegan seorang wanita bernama Lynette yang sedang berjalan sambil mengendong bayinya. Diketahui Lynette terpaksa meninggalkan desa dikarenakan rumahnya hancur di terjang badai. Sehingga mengakibatkan ia kehilangan semua harta bendanya. Meskipun Lynette tak memiliki uang sedikit pun, ia tetap berusaha mencari suaminya ke kota. Di tengah perjalanannya, ia tak sengaja melihat dompet seorang ibu-ibu terjatuh. Lynette yang melihat hal itu pun langsung mengambil dan kembali mengembalikan dompet tersebut. Dikarenakan kejujurannya, ibu pemilik dompet itu memberikannya tumpangan gratis ke sebuah terminal dan bahkan memberi Lynette uang untuk ongkos perjalanannya. Terlihat Lynette yang langsung menaiki sebuah bus dan memilih duduk di kursi paling belakang. Terlihat pula dua orang pria asing yang sedang menggodanya. Namun beruntungnya, ada seorang pria baik hati yang berhasil menakut-nakuti kedua pria itu dengan memperlihatkan sebuah pistol. Tak lama kemudian, di saat bus itu akan pergi, salah satu kondektor mulai meminta uang kepada penumpang. Lynette yang sama sekali tak memiliki uang pun langsung memohon kepada pria baik hati itu untuk membayar ongkos dirinya. Dengan senang hati, pria itu pun bayar ongkos untuk Lynette. Dan dari sanalah mereka pun saling berkenalan. Diketahui jika pria itu bernama Roth, disana Lynette berkata jika rumahnya telah hancur akibat diterpabadai. Dan kini Lynette berencana menyusul suaminya pergi ke kota. Roth yang semakin penasaran dengan kehidupan Lynette, meminta Lynette untuk menceritakan semua masa lalunya. Lynette yang sebelumnya tak pernah bercerita tentang masa lalunya kepada orang lain, akhirnya terpaksa menceritakan semuanya kepada Roth. Diketahui tepat di saat umurnya lima tahun, Lynette sudah menjadi yatim setelah ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, membuat ibunya mengalami masalah pada dirinya. Dan pada akhirnya memilih untuk berpindah alam. Semenjak kejadian itulah, Lynette dan kakaknya yang bernama Toto akhirnya dirawat oleh bibinya. Namun karena keterbatasan ekonomi sang bibi akhirnya menjual Toto ke seorang pria dan berbohong kepada Lynette jika kakaknya telah melarikan diri. Sejak saat itulah, Lynette tak pernah bertemu lagi dengan kakaknya tersebut. Setelah beranjak dewasa, Lynette seringkali mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh pamannya. Karena pamannya seringkali meminta jatah di saat bibinya sedang tak berada di rumah. Namun saat Lynette melaporkan kejadian keji tersebut ke bibinya, ia malah dimarahi karena dianggap telah berbohong. Dikarenakan Lynette telah beranjak dewasa, sang bibi akhirnya menyuruhnya untuk bekerja di luar kota untuk membantu perekonomian mereka. Pada suatu hari, Lynette mendapat sebuah panggilan telepon dari bibinya. Jika ia dicari-cari oleh seorang pria yang mengaku sebagai Toto dan meminta untuk menemuinya. Beberapa hari kemudian, Toto akhirnya datang menemui Lynette. Setelah sekian lama mereka tak bertemu, setelah itu Toto membawa Lynette untuk tinggal bersamanya yang kini ia sudah mempunyai seorang istri yang bekerja sebagai TKW di Jepang. Dikarenakan Toto dan istrinya jarang bertemu, mereka pun sering memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan ritual penggalian sumur keramat setiap harinya di rumah. Namun hal itu seringkali didengar oleh Lynette yang tinggal tepat di samping kamarnya. Lynette yang merasa penasaran juga sering mengintip dan membuat dia pun semakin iri dengan kakak iparnya tersebut. Dikarenakan tidak ada cangkul yang menggali sumurnya, Lynette akhirnya berinisiatif untuk mencangkul sumurnya sendiri. Pada suatu hari istrinya Toto kembali bekerja ke Jepang dan kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Lynette mengajak kakaknya itu untuk melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama. Dan sejak saat itulah mereka berdua pun seringkali melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama setiap harinya sampai-sampai Lynette hamil dari hubungan terlarangnya dengan kakaknya itu. Dikarenakan takut akan terjadi sesuatu dengan rumah tangganya. Pada akhirnya Toto terpaksa mengasingkan Lynette ke sebuah tempat. Dan mulai sejak saat itulah Lynette terpaksa harus menjalani kehidupannya seorang diri. Bahkan ia juga melahirkan bayinya tanpa seorang pun yang mendampinginya. Tak hanya itu, rumah yang ia tempati juga telah hancur akibat diterjang badai. Dan karena hal itulah membuat Lynette tak lagi mempunyai tempat tinggal. Dan tempat satu-satunya yang bisa ia tuju ialah rumah Toto yang berada di Segovia. Diketahui untuk sampai ke Segovia, Lynette harus menyeberangi lautan dengan menaiki kapal. Namun dikarenakan pada saat itu, Lynette tak memiliki uang spacer pun untuk membeli tiket. Ia pun secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam kapal. Namun sayangnya, Lynette berhasil diketahui oleh petugas dan langsung dibawa ke salah satu kepala keamanan kapal. Melihat Lynette yang tak mempunyai uang untuk membayar tiket, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencangkul kebun Lynette secara bergantian. Setelah selesai melakukan cangkul-mencangkul bersama para petugas, Lynette yang lelah pun pergi beristirahat. Dan memintai izin kepada seorang ibu-ibu agar diberi tempat istirahat untuk dirinya dan juga bayinya. Dan sebagai bentuk terima kasih, Lynette pun memijat ibu-ibu itu yang sebelumnya mengeluh karena punggungnya merasa sakit. Di sana, ibu-ibu itu memperlihatkan beberapa botol ramuan yang isinya berasal dari tanaman beracun. Diketahui saking berbahayanya ramuan tersebut, di sana ibu-ibu berkata, jika ramuan tersebut bisa membuat manusia meninggal dalam waktu singkat setelah meminumnya. Setelah meminjat dan mengobrol dengan ibu-ibu tersebut, Lynette meminta izin untuk beristirahat. Namun, baru saja beristirahat, Lynette kembali dihampiri para petugas dengan alasan jika sang kapten kapal ingin bertemu dengannya. Mau tak mau, Lynette pun terpaksa menuruti permintaan petugas untuk menemui si kapten. Dan tentu saja sang kapten juga ingin melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama Lynette. Lynette yang tak bisa berbuat apapun, akhirnya menuruti keinginan bejat sang kapten. Setelah kembali ke ruangan penumpang, Lynette langsung memohon kepada ibu-ibu itu untuk memberikan ramuan kepadanya. Setelah mendapatkan ramuan tersebut, Lynette secara diam-diam langsung menaruh ramuan itu ke dalam minuman para petugas kapal. Tak lama kemudian setelah meminum air yang dicampur oleh Raymond tersebut, terlihat sang kapten dan petugasnya mulai merasakan efek samping. Dan pada akhirnya sang kapten dan para petugas lainnya tewas seketika. Sementara itu di perjalanan mereka terpaksa harus dihentikan sejenak. Setelah salah satu kondektur mengumumkan, jika jalur satu-satunya menuju Segovia tak bisa dilewati, dikarenakan terkena banjir. Dan karena hal itulah, pihak pos bersedia membayar semua penginapan penumpang. Setelah itu, Roth mengajak Lynette untuk makan terlebih dahulu, sebelum mereka menginap di sebuah penginapan. Tak hanya itu, bahkan di sana, Roth memberikan sebuah handphone untuk Lynette agar dia lebih mudah menghubungi suaminya. Lynette yang mendapat semua perlakuan baik dari Roth itu pun merasa sangat bingung bagaimana caranya ia berterima kasih kepada Roth. Roth yang mendengar perkataan itu langsung mengatakan, jika Lynette ingin berterima kasih kepadanya, maka ia harus mengginap bersamanya. Yang ternyata dibalik semua sikap baiknya kepada Lynette, Roth juga menginginkan sesuatu darinya. Dengan terpaksa, Lynette pun menuruti semua permintaan Roth. Dan pada saat mereka berada di sebuah hotel di sana, Roth pun langsung melancarkan aksinya dengan mengajak Lynette untuk melakukan pertandingan kuda-kudaan bersama. Di keesokan harinya, terlihat Lynette yang dibangunkan oleh petugas hotel dikarenakan bus yang menuju Sigovia akan segera berangkat. Terlihat Lynette yang juga kebingungan dikarenakan ia tak melihat Roth berada di sampingnya. Tak lama setelah itu, Lynette kembali melakukan perjalanan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Roth yang sudah sampai di rumahnya. Di sana, ia tak sengaja melihat sebuah berita di TV yang mengungkapkan sebuah kejahatan. Yang ternyata pelakunya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah Lynette. Diketahui bayi yang dibawah Lynette selama ini bukanlah bayinya, melainkan bayi yang ia ambil dari rumah sakit. Dikarenakan sebelumnya bayinya telah meninggal di saat melahirkan. Di dalam pengakuannya, Lynette juga mengakui semua kejahatan yang ia lakukan merupakan atas suruhan dari Roth. Mulai dari pembunuhan di kapal sampai penculikan bayi. Karena beberapa bukti itulah, polisi akhirnya mendatangi rumah Roth untuk menangkapnya. Namun di saat penangkapan, ia sempat mencoba melawan dan melarikan diri. Namun pada akhirnya, polisi pun langsung mengeksekusinya di tempat. Dan film pun berakhir. Ending film yang tidak disangka-sangka. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga like-nya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Sampai jumpa di film selanjutnya.